Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya guys ke channel aku si Tita jangan lupa like, komen, dan subscribe nah di video kali ini guys mau membuat ayam goreng cabai garam nah ini ada dada ayam ya guys aku ambilnya separuh aja dan ini aku mulai memotongnya memotongnya itu kecil-kecil aja nah seperti ini ya guys ke potongnya biar mudah itu memotongnya sebenarnya dengan kanannya guys nah aku potong seperti ini kotak-kotak kecil-kecil nah sesuai selera masing-masing ya jika mau besar dikit dan juga bisa oke selamat menikmati selamat menikmati kemudian aku beri garam setengah sendok ya guys jangan banyak-banyak kalau banyak-banyak nanti terlalu asin pakai masako separuh aja itu turahan kemarin ya masih separuh dan aku kasih aku tambahin sedikit aja lagi biar enggak terlalu asin kemudian lada bubuk nah seperti itu kemudian aku ulek ya menjadikan satu supaya bumbunya meresap setelah itu diamkan 30 menit atau 1 jam ya guys biar meresap bumbunya kemudian aku siapkan daun bawang cabai dan bawang putih bawang daun bawangnya aku potong-potong kecil-kecil seperti ini kemudian selamat menikmati ambil wadah taruh ke tempatnya kemudian bawangnya aku geprek ya begini aku cincang kecil-kecil aku ambil tiga siung aja dan cabainya juga tiga aku enggak ingin terlalu pedas karena lambung aku enggak mampu ya guys nah seperti ini nah batang kecil-kecil setelah itu kemudian aku potong kecil-kecil juga ini cabainya itu cabai sini itu pedas banget ya guys aku enggak berani banyak-banyak karena sakit lambung nah seperti ini potong kecil-kecil aja oke kemudian aku ini ambil tepung apa itu namanya tepung 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 maizena maizena 2 sendok 1 1 penuh ya 2 nah setelah itu aku ambil tepung terigu tepung terigunya ada 5 sendok kemudian kemudian aku taruh garam lagi setengah sendok kecil ya seperti ini jangan banyak-banyak karena terlalu asin dan masako tadi masih aku ambil sedikit aja enggak enggak terlalu banyak dan lada bubuk setelah itu aduk sampai merata nah setelah itu aku ambil air ya guys ambil air secukupnya jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental terlalu terlalu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian aku siapkan minyak goreng. Nah itu sudah mendidih. Aku masukkan satu persatu. Aku tidak memakai minyak banyak ya guys. Karena di Taiwan itu enggak suka minyak banyak-banyak. Aku sedikit aja biar enggak membuang terlalu banyak. Terima kasih. Jangan lupa dibulak-balik biar enggak gosong. Terima kasih. Nah seperti ini sudah agak kecoklatan. kecoklatan kita bisa angkat dan kita bisa tiriskan. Nah seperti ini. Seperti ini. Nah sudah matang guys. Silahkan mencoba. Terima kasih yang sudah like dan komen. Nah ini bumbunya tadi bawang putih, capai, dan daun bawang. Aku tumis. Nah aku tambahkan minyak lagi. Biar ini sedikit-sedikit harum. Kemudian aku tambahkan gula satu sendok. Biar aku benar-benar enggak suka pedas ya guys. Karena lambung aku enggak mampu. Kemudian garam setengah separuh sendok kecil ya guys. Lalu aku masukkan lagi masakonya. Nah masako tadi yang masih sedikit aku tuang semuanya. Nah biar enggak terlalu asin sedikit-sedikit aja karena bahannya enggak terlalu banyak. Kemudian aku masukkan ayamnya tadi. Lalu aku aduk-aduk supaya merata bumbunya. Nah seperti ini guys. Dimakan dengan nasi yang anget-anget. Uh luar biasa enaknya. Cobain guys bener. Nikmat banget. Terima kasih. Bye. selamat menikmati